Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya Terima kasih sudah menunggu Pertama-tama kami dari jajaran Perkopinda yang hadir Dari Kabupaten Malang Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapores Malang dan tentunya Bapak Bupati Malang Serta Ketua DPRD Kabupaten Malang Dan juga Bapak Wakil Bupati Malang Jajaran TNI BORI yang menghasilkan pengamanan Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduga cita Atas terjadinya kejadian ini Dimana terjadi pertandingan cepat bola Antara areman niangan dan persebaya Polri, beserta penyelenggara, serta instasi terkait Sudah melaksanakan rapat beberapa kali Sehingga pertandingan ini tadi disepakati Hanya dihadiri oleh supporter dari arema saja Sehingga tidak ada supporter dari persebaya Sedangkan persebaya penontonnya diperlaksanakan nobar Dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari Pukul 27.00 sampai 22.00 Dalam prosesnya Kemenangan ada di persebaya 3-2 dalam posisi Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan Semuanya selesai Permasalahan terjadi pada saat telah selesai Terjadi kekecewaan dari para penonton Yang melihatin kesayangannya Yang tidak pernah kalah Selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri Tidak pernah kalah Namun pada malam ini mengalami kekalahan Rasa kekecewaan itulah yang menyerahkan Para penonton turun Ketengah lapangan Dan berusaha mencari Para pemain dan official Untuk menanyakan kenapa sampai kalah Atau melampiaskan Oleh karena itu Pengamanan maupun upaya-upaya pencegahan Dan maupun Pengalihan Supaya mereka tidak Masuk ke dalam lapangan Ataupun mengejar para pemain Dalam prosesnya itu Untuk Melakukan upaya-upaya pencegahan Sampai dilakukan Gas air mata Karena sudah nabis Sudah menyerang petugas Sudah merusak mobil Dan akhirnya Karena gas air mata Mereka pergi keluar ke satu titik Di pintu keluar Yaitu kalau tidak salah Itu 10 ya Atau itu 12 Kemudian terjadi penumpukan Di dalam proses penumpukan itulah Terjadi sesak nafas Kekurangan oksigen Yang oleh tim medis Dan tim tergabungan ini Dilakukan upaya penolongan Yang ada di dalam stadion Kemudian juga dilakukan evakuasi Ke beberapa rumah sakit Dalam kejadian tersebut Telah meninggal 127 orang Dua diantaranya Anggota Polri Dan 125 Yang meninggal di stadion Ada 34 Kemudian yang lain Tinggal di rumah sakit Pada saat upaya proses penawangan Lalu ada 13 Mobil yang rusak 10 diantara mobil dinas Milik Polri Antara mobil patroli Mobil truk limo Mobil tuatwal Mobil K9 Dan juga ada mobil pribadi Kemudian Masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan Tadi Dia akan mengecekkan langsung Pada kami Terkait dengan upaya-upaya Penyembuhan Pada yang sedang dirawat Lalu kami juga ingin menyampaikan Bahwa dari 40 ribu penonton yang hadir kurang lebih Tidak semuanya anarkis Tidak semuanya kecewa Hanya sebagian Yaitu sekitar 3 ribu yang masuk turun ke tengah lapangan Sedangkan yang lain itu tetap Mereka diam di atas Jadi ada beberapa hal Yang ingin saya sampaikan Kalau memang semuanya mematih aturan Kami juga akan melaksanakan juga dengan baik Tapi ini ada sebab akibatnya Kami akan tidak lanjutin Sekali lagi kami belas utawa Dan kami akan melakukan langkah-langkah Kedepan dengan stakeholder terkait Supaya ini tidak terjadi lagi Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali Supaya tidak ada anggota masyarakat Ataupun penonton yang masih tertinggal Saya kira ini beberapa hal Mungkin Pak Bapak Timur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggal Pak Bapak Bunda Keputasi Provinsi Jawa Timur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih